Hai Minasang, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Sesuai dengan judul video kita kali ini, hari ini kita akan masuk ke pembahasan bagian yang pertama, pembahasan pola kalimat bagian yang pertama dari bab 30, materi yang kita ambil dari buku Minano Nihongo Basic yang kedua. Sebelum Minasang menyimak pembahasan pola kalimat bagian pertama kali ini, pastikan sudah menyimak sampai habis video tentang pengenalan kosa kata-kosa kata baru bab 30. Bagi yang belum nonton, silakan ditonton dulu ya. Untuk linknya sudah saya sertakan di kotak deskripsi. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan pola kalimat bab 30 bagian yang pertama. Hai, Haji Memasyo. Pola kalimat yang akan kita pelajari hari ini hanya ada satu saja. Kita bisa menggunakan format pola kalimatnya sebagai berikut. Kata kerja transitif atau Tadoshi atau merupakan kata kerja yang memerlukan objek, diubah bentuknya menjadi bentuk T, diikuti dengan Arimas. Ingat ya, yang digunakan hanyalah kata kerja transitif atau Tadoshi saja. Dijadikan bentuk T, diikuti dengan Arimas. Pola kalimat ini sebetulnya sama dengan pola kalimat yang sebelumnya sudah kita pelajari di bab 29, yaitu kata kerja Jidoshi bentuk T, diikuti dengan Arimas. Sama-sama digunakan untuk menunjukkan atau mendeskripsikan suatu kondisi benda yang saat ini sedang kita lihat. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Jika kita menggunakan kata kerja transitif atau Tadoshi bentuk T, diikuti dengan Arimas, maka ini merupakan hasil dari aktivitas yang sengaja dilakukan oleh orang lain. Sedangkan untuk kata kerja Jidoshi bentuk T, diikuti dengan Arimas, ini tidak selalu merupakan hasil yang disebabkan dari perbuatan yang disengaja oleh orang lain. Supaya lebih mudah, kita coba bayangkan ilustrasi sebagai berikut ya. Kita sedang mengamati atau melihat sebuah pintu itu dalam kondisi terbuka. Jika kita menggunakan pola kalimat kata kerja transitif bentuk T diikuti dengan Arimas, yaitu hasil kalimatnya menjadi Doaga Akete Arimas. Yang mana bisa kita asumsikan bahwa ada seseorang yang telah sengaja membuka pintu tersebut, sehingga sekarang dalam kondisi terbuka. Sedangkan jika kita menggunakan pola kalimat kata kerja Jidoshi bentuk T diikuti dengan Arimas, maka dari peristiwa ini kita bisa membuat kalimatnya menjadi Doaga Akete Arimas. Jika kita menggunakan Doaga Akete Arimas untuk menggambarkan kondisi suatu pintu yang sedang terbuka, terbukanya pintu ini dialami oleh beberapa faktor. Yang pertama, mungkin ada orang yang sengaja membukanya. Kedua, mungkin ada orang yang tidak sengaja membukanya. Yang ketiga, mungkin ada orang yang lupa menutup pintu tersebut. Yang keempat, mungkin ada kucing yang lewat melewati pintu tersebut sehingga pintunya terbuka ya. Atau kemungkinan kelima, ada angin yang meniup pintu ini sehingga terbuka. Sehingga jika kita menggunakan kata kerja Jidoshi bentuk T diikuti dengan Imas, maka ini bisa mengindikasikan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi suatu benda yang saat ini sedang kita saksikan. Dan ada satu hal lagi yang harus kita ketahui, yaitu tidak semuanya kata kerja bahasa Jepang itu memiliki versi Tadoshi dan Jidoshi. Misalkan saja, jika kita menggunakan kata kerja patah, yaitu Oremas merupakan Jidoshi. Dia memiliki versi Tadoshi, yaitu mematahkan atau Orimas. Sedangkan, coba sekarang kita bandingkan dengan kata kerja menulis, yaitu Kakimas. Karena Kakimas merupakan kata kerja yang hanya memiliki versi Tadoshi saja atau transitif saja, maka pada saat akan digunakan untuk mendeskripsikan kondisi suatu hal yang tertulis, maka kita akan menggunakan pola kalimat kata kerja transitif bentuk T diikuti dengan Arimas. Contoh penggunaan kalimatnya sebagai berikut. Tertulis nama di buku. Kita dahulukan bagian tempat tertulisnya nama ini tadi di buku. Hong ni, namae ga, kai te, Arimas. Untuk struktur kalimat yang kita gunakan dalam pola kalimat kata kerja Tadoshi atau transitif bentuk T diikuti dengan Arimas tentang benda atau kondisi benda yang sedang kita bicarakan ini harus menggunakan partikel ga karena dianggap sebagai subjek kalimat. Contoh yang lain, misalkan kata kerja yang hanya memiliki versi Tadoshi saja, yaitu menempelkan. Kita gunakan kata kerja Harimas. Jika kita akan menggunakan kata kerja tertempel untuk mendeskripsikan kondisi suatu benda yang sedang tertempel, nah ini kan tidak ada jidosinya ya, maka kita bisa menggunakan pola kalimat kata kerja Tadoshi bentuk T diikuti dengan Arimas. Misalkan kita akan membuat kalimat sebagai berikut. Tertempel poster di dinding. Poster di sini tetap ya, posisinya adalah sebagai subjek kalimat. Sehingga kita bisa membuat kalimatnya menjadi Berikutnya kita akan coba untuk membaca contoh-contoh kalimat yang ada pada bagian Renshue bab 30. Renshue wa sanjuro kupejini arimas Hai, Renshue ichibang. Kalimat yang pertama yaitu Karena pada kalimat ini tidak kita jumpai adanya penggunaan topik kalimat ya, jadi kita bisa mengartikannya dari bagian paling akhir kalimatnya menuju ke sebelah kiri. Jadi kita awali dari mengartikan bagian Kita artikan dari bagian paling belakang menuju ke sebelah kiri. Kakek Teh Arimas tergantung gambar atau lukisan ya di dinding. Bagian Kakeh Teh ini berasal dari kata kerja transitif menggantungkan. Kakeh Mas diubah menjadi bentuk T menjadi Kakeh Teh. Oke kalimat berikutnya Teh buruni osaraga narabete arimas Bisa kita artikan tertata osara piring di meja. Kita lihat adanya penggunaan kata kerja narabete Ini berasal dari kata kerja narabemas Hai, Renshue Nibang. Renshue nomor 2 Di sini diawali dengan kalimat Shashin wa hikida shini shimate arimas Karena pada kalimat ini kita jumpai adanya penggunaan topik kalimat maka pertama-tama kita akan menerjemahkan bagian topik kalimatnya terlebih dahulu yaitu bagian shashin, foto Jika bagian topik kalimatnya sudah diterjemahkan maka kita bisa menerjemahkannya dari bagian paling belakang atau akhir dari kalimatnya menuju ke sebelah kiri Maka kita terjemahkan bagian kata kerjanya shimate arimas Tersimpan hikida shini, dilaci Fotonya tersimpan dilaci Untuk kata kerja shimate ini berasal dari kata kerja shimaimas yang artinya adalah menyimpan Hai, tsugino bongwa Gomi bako wa hea no sumini oite arimas Kita lihat bagian topik kalimatnya yaitu gomi bako Tempat sampah atau kotak sampah Kemudian kita artikan kata kerja di bagian paling akhir dari kalimatnya Oite arimas Diletakkan hea no sumini Di sudut atau di pojok kamar Kita lihat disini adanya penggunaan kata kerja oite Berasal dari kata kerja bentuk mas okimas Meletakkan Hai, tsugino bongwa Yote hyo wa doa no mi gini Hate arimas Kita lihat topik kalimatnya yaitu Yote hyo Daftar agenda Atau daftar jadwal Kita artikan dari bagian paling belakang menuju ke sebelah kiri Hate arimas Tertempel doa no mi gini Di sebelah kanan pintu Daftar agendanya tertempel di sebelah kanannya pintu Bagian Hate ini berasal dari kata kerja harimas Menempelkan Merupakan kata kerja kelompok satu Dan sekaligus merupakan kata kerja bentuk tadoshi Rensyu e wa mo yomimashita Segi wa rensyu bi o yomimashio Rensyu bi wa sanju nanape jini arimas Hai, rensyu bi ichibang Kita lihat di bagian ichibang di setiap nomor ini terdapat gambar Dari gambar yang ada kita harus membuat kalimat Dengan menggunakan pola kalimat kata kerja Transitif bentuk t diikuti dengan arimas Digunakan untuk mendeskripsikan kondisi suatu benda yang sedang kita lihat Yang sekaligus merupakan hasil dari perbuatan yang disengaja oleh orang lain Kita mulai dulu dari bagian contohnya Kita lihat di sini gambarnya ada di atas rak Di atas rak ya Ada berhiaskan boneka Sehingga kita bisa membentuk kalimat bahasa indonesianya menjadi Terhiaskan boneka di atas rak Kalimat bahasa jepangnya yaitu Tanano ueni Ningyoga kazate arimas Bagian kazate ini berasal dari kata kerja kazarimas Menghiasi Termasuk dalam kata kerja kolompok satu Hai Ichibangkara desne Kita lihat di sini Kita sedang melihat Suatu kondisi cermin Dalam keadaan tergantung Cerminnya Dalam keadaan tergantung Di dinding Maka kita bisa membuat kalimat sebagai berikut Kabeni Kagamiga Kakete Arimas Bagian kakete ini berasal dari kata kerja kakemas Menggantung Oleh karena itu dijadikan bentuk te diikuti dengan arimas Hai Nibang Kita lihat di sini ada fas bunga Yang diletakkan di atas meja Diletakkan fas bunga di atas meja Untuk bagian meja yang bentuknya bulat seperti ini Kita gunakan istilah teburu Teburu no ueni Kabinga oite arimas Kita gunakan kata kerja meletakkan yaitu okimas Termasuk dalam kata kerja kolompok satu Sehingga bentuk te-nya adalah oite Hai Sambang Kita lihat ada nama mirasang tertulis di buku ya Tertulis namanya mirasang di buku Sehingga kita bisa membentuk kalimatnya menjadi Hong ni Mirasang no namaega kaite arimas Kita gunakan kata kerja menulis Kakimas diubah menjadi bentuk te yaitu kaite Hai Yombang Kita lihat di sini di sekelilingnya kolam itu ditanam atau tertanam pohon Tertanam atau ditanam pohon di sekitar kolam Sehingga kita bisa membentuk kalimatnya menjadi Ike no mawarini kiga uete arimas Kita gunakan kata kerja menanam yaitu uemas Diubah menjadi bentuk te menjadi uete diikuti dengan arimas Berikutnya kita menuju pada bagian Renshubi Nibang Di bagian Renshubi Nibang ini di setiap nomornya kita dihadapkan pada sebuah pertanyaan Untuk menjawab pertanyaan ini kita harus melihat keterangan gambar yang ada di bagian bawahnya ya Kita lihat dulu bagian contohnya Pertanyaan yang digunakan yaitu Catatan belanjanya di mana? Kita lihat adanya tulisan memo itu merupakan catatan ya Tertempel di kulkas Jadi jawabannya menjadi Rezokoni hate arimas Hate berasal dari kata kerja harimas Seperti itu cara menjawabnya Kita coba dari ichibang Pertanyaan yang muncul yaitu Kalendernya di mana? Kita lihat kalendernya tergantung di kulkas Sehingga kita bisa membuat kalimatnya menjadi Rezokoni kakete arimas Kakete berasal dari kata kerja transitif kakemas Hai nibang Gomi bako wa dokodeska Tempat sampahnya di mana? Kita lihat tempat sampahnya diletakkan di sudut Ini bukan kamar ya Tapi kita pakai saja ruangannya dapur Di sudut dapur Diletakkan di sudut dapur Maka kita bisa membuat kalimatnya menjadi Daidokorono sumini oite arimas Oite berasal dari kata kerja okimas Hai sambang Pertanyaan yang digunakan yaitu Hasami wa dokodeska Guntingnya di mana? Kita lihat disitu guntingnya Tersimpan di dalam laci Tersimpan di laci Maka kita bisa menjawabnya dengan kalimat Hikida shini shimate arimas Kita gunakan kata kerja menyimpan yaitu Shimaimas Hai yombang Pertanyaan yang digunakan adalah Kopua dokodeska Gelasnya di mana? Kita lihat gelasnya tertata di rak Sehingga kalimat jawabannya menjadi Tanani narabete arimas Kita gunakan kata kerja menata Narabemas Berikutnya kita akan coba Lihat penggunaan pola kalimat Kata kerja transitif Atau tadoshi Bentuk te diikuti dengan arimas Pada bagian renshushi Renshushi wa Sangju kyupejini arimas Percakapan yang pertama Diawali dengan si A Bilang Asokoni posutaga Hate arimas Ne Yang bisa kita artikan Di sana tertempel poster ya Kemudian dia lanjutkan kalimatnya Are wa nandes kah? Itu apa? Kemudian B menjawab Supotsu Kyoshitsu no Oshirase desu Pengumuman kelas olahraga So desu kah? Begitukah? Jadi sekarang kita replace Dua kalimat yang ada Bagian garis bawahnya Kita baca dulu Bagian yang akan kita gantikan Yaitu di poin nomor satu Dan poin nomor dua Pada poin nomor satu Yang pertama kalimatnya adalah Rokani Hongo Narabemas Menata buku di lorong Dan yang kedua Nihongo Kyoshitsu no Hong Buku kelas bahasa Jepang Kita lihat poin yang kedua Gengkang ni Hako Okimas Meletakkan box atau kotak Di pintu masuk Kemudian kalimat yang kedua Furui Hongya Zashio Ireru Hako Hako kotak Untuk memasukkan Zashi majalah Atau buku yang sudah lama Oke sekarang kita coba Replace ya Dari poin yang pertama Rokani Honga Narabete Arimas Tertata buku di lorong ya Arewanandeska itu apa? Kita lihat Bagian partikel O Dari yang awalnya Hong O Narabemas Ini bagian O nya Karena dijadikan Sanjek kalimat Jadi harus diganti Menjadi ga ya Kemudian bagian Narabemas nya Harus diubah Menjadi bentuk T Hong ga Narabete Arimas Kemudian B Menjawab dengan kalimat Nihongo Kyoshitsu no Hong desu Buku kelas bahasa Jepang Kemudian A menjawab So desu kah? Hai Nih bang Di awali A Mengucapkan kalimat Gengkang ni Hakko ga Oite Arimasne Diletakkan Atau terletakkan Box Di pintu masuk ya Arewanandeska itu apa? Kemudian B menjawab Furui Hong ya Zashio ireru Hakodesu Kotak atau box Untuk memasukkan Majalah Atau buku yang sudah lama Kemudian A mengakhiri Percakapan So desu kah? Hai Minasang masih memiliki pertanyaan Seputar penjelasan pola kalimat Bagian yang pertama Dari bab 30 kali ini Silahkan tuliskan di kolom komentar Komentorang ni Kaite kudasai Dan untuk Minasang yang masih memiliki pertanyaan lain Seputar belajar bahasa Jepang Atau mungkin studi ke Jepang Silahkan bisa kirimkan pertanyaan tersebut Ke DM Instagram Pribadi saya ada disini Atau bisa juga dikirimkan ke Instagram Official Yasashi Nihongo Yang manapun nanti akan saya coba respon ya Dan bagi Minasang yang ingin mempersiapkan JLPT Atau NATES Kan sebentar lagi JLPT ya Jangan lupa bagi yang Level N5 Atau Level N4 Bisa menggunakan buku ini ya Top Score JLPT Atau NATES Untuk yang Q5 Atau JLPT N5 Ini khusus untuk N5 ya Satu kemasan isinya ada dua buku Dari bagian Soal sama pembahasannya Ini dipisahkan Jadi total ada sekitar 700 halaman Dan ini berisi 10 paket soal Jadi itu banyak sekali Tidak hanya kunci jawaban Tapi pembahasannya juga sudah ada disini Pembahasannya lengkap Karena buku ini didesain khusus untuk orang-orang yang ingin mempersiapkan kelulusan JLPT N5 Atau NATQ 5 dengan cara otodidak Jadi tanpa ada sensei-nya pun itu sudah bisa mengerti karena pembahasannya sangat detail Dan yang kedua ada kamus praktis kanji N5 dan N4 Ini bisa juga digunakan untuk persiapan Minasang untuk menempuh JLPT N5 dan JLPT N4 Disini tidak hanya memuat daftar kanji saja Tapi juga ada penggunaan contoh kanji ini dalam kalimat Dan juga disertai dengan soal-soal JLPT yang terkait dengan bagian kanji Jika Minasang ingin membeli buku ini secara online dan secara praktis Bisa menghubungi Instagram at TheJapanScribe Atau bisa juga kunjungi official website-nya ada disini Dan bisa juga konsultasi ke bagian admin TheJapanScribe melalui kontak WhatsApp di nomor ini Oke Minasang sekian dulu pembahasan pola kalimat bagian yang pertama dari bab 30 kali ini Sampai jumpa di video berikutnya pembahasan pola kalimat bagian yang kedua dari bab 30 Buku Minanoni Honggo Basic yang kedua Hai Minasang, mite kurete, tumu arigato gozaimashita Terima kasih sudah nonton Jaa, matane Terima kasih sudah nonton Konnichiwa Minasan, Ogen Kidesuka Hai teman-teman pencari beasiswa studi ke Jepang Atau kamu yang ingin bekerja di perusahaan Jepang Apa sih kunci sukses dapat sertifikat JLPT atau NAT dengan nilai terbaik? Pahami konsep soal dengan baik dan tepat Ini nih referensi terbaik dengan 10 paket soal dan pembahasan yang gamblang Top skor JLPT N5 dan NATK5 Kamu dapat belajar dengan nyaman karena buku dikemas menjadi dua bagian yaitu paket soal dan pembahasan Paket soal disertai fitur digital untuk lembar jawab digital, mendengarkan soal audio listening, melihat skor nilai, dan analisis putir soal yang menjadi titik lemah yang belum kamu kuasai Buku kedua adalah panduan belajar otodidak buat kamu Pembahasan lengkap dicetak dua warna, berbahasa Indonesia, dan video tutorial dalam sekali klik Top skor JLPT N5 dan NATK5, metode terbaik meraih nilai tertinggi Akhiramenaide, gambar dimasuk